Halo teman-teman So, ya jadi video kali ini Gue akan mencoba Salah satu game Demon Slayer yang paling Banyak ditunggu sama orang-orang ya Demon Blocks Dimana ini yang ngebuat ini Kalian bisa liat nih, ini dia dari Indra Dia adalah yang ngebuat Blocks Root teman-teman, jadi ini Istilahnya satu production sama si Blocks Root itulah, bisa dibilang kayak gitu ya Tapi sebelum main Teman-teman ya, gue mau ngebahas Sedikit tentang game yang Bener-bener hampir Sama, bahkan bisa dibilang sama purchase Itu adalah Slayer Unleash Dimana Slayer Unleash ini Katanya, katanya ya Gue ngeliat dari discordnya Si Demon Block sih Si pihak dari Demon Block bilang Dia tuh kayak nyuri aset Gitu lah ya Nyuri model Jadi sebenernya itu bener-bener Semuanya game yang di dalam Game Slayer Unleash ini Ini adalah Game Demon Blocks Versi yang lama gitu loh Gue gak tau itu bener apa enggak ya Kabar itu bener apa enggak Kalau liat dari discordnya sih Ya katanya begitu teman-teman Kita liat langsung di discordnya kayak gimana ya Nah ini teman-teman Kita bisa liat langsung di Demon Block ya Ini discord khususus di Demon Blocks Dan kalau kalian liat ke Important announcement Kayanya Lalu kalian scroll-scroll atas aja gitu kan Kalian bisa langsung ketemu Pembahasan mengenai Si Slayer Unleash ini Kalian bisa tau tuh kan Slayer Unleash Scamming and Stealing Jadi ya Gue gak tau nih Bener-bener Si Slayer Unleash ini Mencuri semua asetnya Si Demon Block ini Apa gimana Gue sebenernya kurang tau juga Kurang tau pasti gitu kan Tapi kalau menurut Demon Block Si Slayer Unleash ini Mencuri teman-teman ya Jadi Gue kayaknya gak akan main game Slayer Unleash sih Jadi gue Prefer lebih main Demon Block lah Yang original gitu kan So ya ini kalau kalian liat Semua di imported announcementnya Ini semua kayak Chat-chat dari ownernya gitu Lucu banget teman-teman Kalian bisa baca sendiri aja Kalian masuk aja ke discordnya Si Demon Block ya Kalian cari aja di halaman gamenya gitu kan Langsung aja masuk ke discordnya Kalian bisa Kalian bisa liat semua disini Itu kan Jadi Sepertinya Sepertinya Jadi ya kayaknya gue gak akan main yang Slayer Unleash Teman-teman Jadi Gue lebih prefer main yang original ya Demon Block gitu kan Jadi kalau Menurut gue Menurut gue ya Karena si Slayer Unleash ini Tidak bisa dibuktikan juga Kalau dia Semua asetnya original Jadi menurut gue ya lebih baik main Demon Block aja yang udah pasti gitu kan Ada Rip Indra disini Yang kita udah kenal banget gitu kan Dia buat block shoot udah terkenal gitu kan Jadi ya Lebih baik kita main yang Demon Block saja sih Ini aja gue bingung gitu Kenapa ini playernya bisa lebih banyak gitu Daripada Demon Blocks Padahal kalau gue liat game ya teman-teman Gue udah coba masuk ya Itu jauh lebih bagus Demon Block kemana-mana cuy Kayak Slayer Unleash tuh bener-bener kayak Belom dipolish sama sekali Berantakan banget Kita kasih lihat sedikit aja teman-teman Kita coba masuk ke Slayer Unleash dulu sedikit teman-teman ya Let's go Ini dia game-nya kayak gini teman-teman ya Jadi Bentar Ini karena gue Kecilin tuh kan Oke Ya Jadi game-nya kayak gini Ini ada lagunya teman-teman ya Dan ini lagunya Kayaknya gak bisa dimatiin Kita coba itu kan Kalian bisa lihat Kalian bisa lihat ya Ini gue antara nge-lag Gue nge-lag sih Gue nge-lag sih Oke Itu gue nge-lag ya So ini Aduh Copy rate Copy rate Jadi ya lagunya akan gue matiin dulu Kita akan coba untuk matiin lagu ya teman-teman Apakah ada untuk matiin lagu Kalian bisa lihat nih ya Ini Slayer Unleash kayak gini Kita coba Demon Block Teman-teman apakah Sama percisa apa enggak Ntar kita lihat ya Ini langsung aja kita ke Ini setting pasti ya Ada time volume Lihat Time volume gue udah abis teman-teman Udah gue abisin Bener-bener gue abisin ya Udah harusnya udah gak ada musik sama sekali Lalu ini PVP-nya harusnya udah gue matiin ya Tapi kita lihat apakah Gue masih bisa PVP apa enggak gitu kan Kita masih PVP Ini lagunya Gue satu aja deh Gue bikin satu deh Tapi ntar lagunya mungkin gak akan kedengeran sama sekali teman-teman ya Gue bikin Kecil apa gimana gitu Oke Ya Ini gue aja bingung teman-teman Gue bahkan gak bisa mukul ini sama sekali Kalian bisa lihat Gue udah pake combat Dan gue sama sekali gak bisa mukul gitu kan Gue gak ngerti gitu kan Wah ini game Paras sih bener-bener Look Bahkan gue gak bisa mukul Gue gak bisa mukul apa-apa coy Imagine gitu kan Jadi Ya ini ada kayak gini juga Ini baru nih Main gak ada nih ya Ada kayak ujurnya nguku Ini baru semua sih So gue bingung nih Gue gak bisa mukul lah Bagaimana gue coba reset deh Coba gue reset Mungkin error atau bagaimana mungkin gitu kan Gue gak bisa mukul Harusnya gue ada combat bisa mukul nih ya Oke 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 nah gue sekarang udah bisa mukul teman-teman ya Ya jadi seperti yang gue bilang Ini game masih parah banget gitu kan Kayak Bener-bener gak Bukan game yang udah jadi gitu Ini game belum jadi Langsung dirilis gitu menurut gue teman-teman ya Ya kalian bisa liat aja Kita liat menu-menunya aja deh Paling gampang deh ya Menu Ini kalau gak salah buat melihat tree kita gitu kan Oke Nah ini kalian bisa liat dulu ya Ini gue dapet swarm Kalau gak salah Swarm yang mana ya Swarm yang mana ya Swarm aja nih Swarm Oke Nah ini swarm nih ya Tuh ini swarm kayak gini Lalu ini ada Temari unlock Ini yang bola kayaknya nih Ini yang bola ya kan Lalu ini yang arrow Ada arrow Lalu ada string teman-teman Ini begini semua Oke Ada wind breathing juga Wow oke Dulu main banyak ya Kemain cuma sedikit sih Oke Ini artinya ini game di update sebenernya teman-teman ya Tapi Gue gak ngerti gitu Apakah Game ini lebih bagus Daripada yang originalnya Originalnya Gue gak tau bener original apa enggak Apa gimana gitu Ini apa nih Gak terjadi apa-apa Oke Ini by the way Terusannya gue Nih kalian bisa baca ya You are in a safe zone Kita coba pukul orang bisa gak Lucu sih kalau bisa Bisa Imagine You are in a safe zone Bisa kepukul orang imagine Tapi darahnya gak berkurang sih Iya kayaknya darahnya gak berkurang sih Iya Gue kayaknya bisa dipukulin Tapi darah gue gak berkurang gitu Apa berkurang ya Enggak gak ya Tapi masih annoying gitu kan Dipukul-pukulin orang Oke Ya ini gamenya kayak gini teman-teman Slayer Analyst ya Gue gak tau apakah bagus apa enggak Kita liat demon blog dulu aja kali ya Kalian bisa komen di bawah Apa kalian udah main apa enggak teman-teman Dan menurut kalian ini game bagus apa enggak sih Karena Ya seperti yang kalian tau ini game Ngescam Ngescamnya apa Gak tau gue pokoknya Tulisannya scammer aja gitu kan Gue kurang tau juga gak scamnya di bagian mana Mungkin ngescam karena ini game palsu gitu ya Semua asetnya stolen juga dia Game curian gitu istilahnya Eh I don't know Kalian coba komen aja di bawah teman-teman Experience kalian main game ini tuh kayak gimana ya Sekarang kita coba liat Demon blog teman-teman Kita ada demon blog oke Nih sekali lagi gue kasih tau teman-teman kayak gini ya Ada ginian Ada inventory kalau gak salah Ini status Yep Status kayak gitu ya Lalu ada ini Apa nih inventory kayaknya Oh ini inbox oke Ini friend kayaknya Gak ada terjadi apa-apa yaudahlah Oke Sekarang kita langsung aja pergi ke Demon blog teman-teman ya Let's go Oke Ini dia demon blog ya teman-teman ya Jelas Kelihatan dari UI aja udah jauh lebih bagus gitu kan Kalian bisa liat Di bawah kanan nih Sama purchase ada fps Ada wifi gitu kan Kita customize dulu Oh Customize nya beda ya Tadi gue gak kasih liat Customize yang design analyst ya Ini customize nya Sedikit berbeda Gak cuman layarnya doang sih Cuman sebenernya sama aja kayak gitu kan Ada hair segala macem Kita finish aja oke Kita langsung aja play Udah Itu customize doang Gak perlu gue kasih liat ya Kita langsung aja main teman-teman ya Ini cuma loading lama banget ya Gak bisa lebih lama lagi nih Oke Oke Gue disini jadi manusia kayaknya Eh kalian bisa liat Ini bener-bener Mirip banget Bahkan teman-teman kalian bisa liat tuh ya Combat nya nih Itu mirip purchase banget Semua gerakannya sama tuh Kalian bisa liat ya Lalu kalau kita pecat M Sama purchase Teman-teman imagine Tuh ya Tapi disini pvp bisa gue matiin Tapi sayangnya lagunya gak bisa dimatiin ya Iya lagunya gak bisa dimatiin Oke ini ada lagunya sih Tapi kayaknya lagunya gak copyright deh Kayaknya ya Harusnya sih gak copyright sih Oke ini ada inventory juga Tuh sama ya Cuman lebih bagus aja sih Kita liat ke tree nya teman-teman Apakah sama apa gak Belum ada Oke Disini bahkan belum ada tree Oke Oke Ini game Ini game emang belum Belum ini sih Dia terusan masih testing teman-teman Belum rilis Oke Sini ada bobux Buat apa ini Reload Reload rest Reload status Oke Dua kali mastery Oke Dan sama aja Gue dipukulin Tapi disini gue gak bisa dipukulin ya Karena pvp gue mati Nah Player is under level 25 Nah itu teman-teman ya Gak bisa ditoksiin orang gitu kan Cuma kita liat dulu yang lain Oke Ini ada statusnya Kita liat ke status dulu Oke Statusnya sama purchase Bahkan statusnya sama purchase Ini friend Ah friendnya udah ada ya Tadi kan kita friend gak ada kan Di Slayer Unleashed Ya kan misalnya teman-teman Ini bener-bener Ya Kalau gak 100% 90% 99% Mirip banget Mirip banget ya kan Bisa liat tuh ya Dari NPC nya Yang mengikutin kita Kalau lagi jalan Tuh ya Ini mirip GPO sih Oke Ini by the way Gue human apa demon ya Gue human apa demon ya Kayaknya human deh Tapi tadi kita harusnya Ngespawnnya di kota ya Ini ngespawnnya di tempat kayak gini gitu kan Oke Ngespawn location Oke Spawn location Spin update Oke Kita liat dulu ke teman-teman ke depan ya Apa kita bisa PVP gitu Gak bisa harusnya ya Karena udah mati gitu ya Oke kita coba aja langsung Gebuk-gebukin Sini aku bantuin tenang By the way Sumpah ini gue gak tau Rush gue apaan Kayaknya manusia deh Dan Breathing nya juga gue gak tau apaan Mati gak kau Mati Oke 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 Ya Gue suka sih game ini sih Kayaknya gue akan lebih main ini Daripada Slayer Unleashed teman-teman ya Kalian ya kalian bisa komennya teman-teman Menurut kalian bagusannya mana Antara Slayer Unleashed Atau Demon Black Demon Block ya Karena Bukan 11-12 lagi coy Udah bener-bener Sama purchase coy Tuh Combat ini sama purchase Anjir Oke By the way ini game Walaupun masih R6 Tapi Bagus ya Maksudnya combatnya fluid segala macem ya Gak Gak kaku gitu loh Oke ini by the way ada stamina nya Dan stamina gue berkurang terus ya Setiap kali gue mumpul Bagus sih buat PVP nya Berarti PVP nya bagus banget ya PVP aspeknya bagus gitu kan Ini gue mesti Quest kemana dah Awal-awal dah Kesini kah Would you like to see what I have Oh dia jualan Oke Oh oke Bisa beli Nejuko Box Nejubox Ya ada fur cap juga Mahal banget tapi ya Larif set apa ya W2 kali kah Ya W2 kali oke Ini tadi Ini Ini buat apa 100 nih Ini apa ya maksudnya 100 nih apa ya darahnya Atau apanya ya Ini kan tadi buat spawn location kan Ini kayaknya Oh oke Ini dia quest nya ya temen-temen ya Oke kita coba dulu oke Ini gampang lah harusnya Cuman ngalain bandit Tadi kan kita pakein aja bisa gitu kan Kita coba dulu oke Ntar abis ini kita balik lagi Kesayangan nih temen-temen Karena kayaknya tadi gue kurang Untuk ngeliat-ngeliat ya Kurang-kurang explore Kita explore demon block dulu Karena sebenernya video hari ini tuh Harusnya tentang Oh gitu sobat pak Gak 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 Langsung gak gampang anjir Sumpah Langsung sobat Block 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 Buset pecah dong block gue Eh jangan dibunuh dulu lupa Oh gue terdapat sih Eh enggak gue gak dapet Wah dajul emang bener-bener ya Sobat gue muntuin Gue muntuin Tenang tenang Itu by the way Kenapa dia bugil ya Oke Gue dapet gak sih? Gak dapet dong Oke Oh udah 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 dapet ya Udah dua tuh ya Ternyata yang tadi Yang barusan juga gue dapet tuh Pokoknya kalo kita udah mukul sekali Kita langsung dapet Oh gampang sih kalo gitu ya Bisa di carry orang anjir Sumpah Gampang banget di carry orang kalo gitu ya Oke nah gue demen nih Main sama subscriber gitu kan Aduh gue mati dong Gue tinggal pukul Kalian ke bookin gitu Oke Gue matiin save zone Oh ini Sumpah save zone aja Mirip banget GPO Temen-temen kalian liat gak barusan Ini Bener-bener mirip banget sama GPO sih anjir Cuman bedanya ini game Demon Slayer gitu Dan GPO R15 Ini R6 gitu ya Tapi kalo dibilang kaku juga Gak kaku sih sebenernya I like it man Cuman susah banget kombatnya ya Menurut gue kombatnya jauh lebih susah Daripada di GPO Oh my god Oke Kombatnya Kombatnya susah sih Jujur aja ya Kombatnya lumayan susah Kalian butuh timing banget sumpah ini Oke Aduh Aduh dikebukin lagi gue Oh anjir nih Oke Gue kill Easy lah ya Oke dua lagi Dua lagi Gue penasaran gitu sama breathing style gue Apaan abisnya gue keluar dulu deh Keluar terus gue liat Gue ini human apa demon apa gimana ya Hey demon gak sih Soalnya kalo demon tuh ada tanduk kayak gitu biasanya Dan mukanya rada aneh ya Wah gue mati pak Sumpah Ini susah coy Sumpah ini susah gak bohong Kombatnya susah banget Kalian mesti kebiasa sih Oke ini kotanya kayak gini Bentar abis nomboran badai Kita akan coba cek-cek kotanya Oke temen-temen ya Mana dibanditnya tadi Sini ya Oke Ini mape gede sih harusnya setau gue ya Karena ini game sebenernya udah hampir jadi temen-temen Cuman masih tahap testing aja gitu kan Oh my god 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 Wah dajul Oke 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 Santu bos Wah sumpah ini kalian butuh timing banget temen-temen Ini susah banget loh NPCnya Yo ampun Sumpah ini NPC level level 1 Buset Kalian bisa liat tuh ya Ternyata bisa key coy Block block Oh my god Mati lagi gue Ini susah banget imagine Range musuhnya itu jauh banget coy Wah gila ini game Ini game Game Roblox yang lumayan sulit berarti temen-temen ya Mati dong Gue dapet dong Please help me kill Jangan diam Jangan dibuduh Langsung mati dong anjir Dia jago banget sumpah Jago banget ibu Coba ada satu lagi nih Satu lagi satu lagi Bisa lah ya satu lagi Hmm oke Oke gue udah dapet timingnya Oke Wah kelepas lagi timing gue Oh my god Oh my god Hmm 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 Dih kok gak kena sih Nunduk gaming gak dih Kepaan sih Udah gue yang itu dulu Yang gak tau yang belum kelar Hmm Oh my god Combatnya susah Kalau udah kena combo Gak bisa lepas pak Susah banget lepasnya Kalau udah kena combo Oh my god Oh what Hmm hmm Oh my god Susah Setengah mati Susahnya sumpah combatnya Hmm 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 Oke Itu gue kena tuh ya Hmm Wah susah sih ini Susah sih ini susah sih Hmm Oke Oke ini susah temen-temen ya Combatnya susah ya Atau mungkin gue belum terbiasa Tapi menurut gue itu lumayan susah Oke Kita lihat dulu kota-kotanya Kayak gimana temen-temen ya Ini kota utama gue Gue gak tau nih apakah Kotanya itu Akan selalu ngespon disini Apa ada banyak kota Harusnya sih ada banyak kota ya Ini bahkan lagunya sama sih Ini lagunya tadi Barusan copyright tuh Jadi Kalau misalkan kalian Gak kedengeran lagunya Ya yaudah lah ya Bahkan gak kedengeran suara gamenya Ya mohon maaf gitu kan Harus gue mute gitu Karena copyright dan gue Gak bisa matiin lagunya Oke Gila animasi buka pintunya Ini in some purchase Kayak di Slayer Unleashed temen-temen Kemarin gue sempet rekaman Slayer Unleashed Dan Gue tersepona ngeliat Animasi ngebuka pintunya ya temen-temen Kalian bisa liatnya ya Tuh Gue hanya terpersona Gara-gara itu doang gitu kan Bener-bener Tapi itu emang Emang langka cuy Ada pintu gitu kan Game Roblox aja ada pintu Masa game FF gak ada pintu Bercanda guys Bercanda Bercanda jangan bully aku guys Bercanda Bercanda Oke Kotek kayak gitu bagus ya Kotek bagus gitu kan Ya kotek bagus Indah gitu kan Walaupun cuma salju doang gitu kan Gue pengen beli katana BTW dimana ya Tempat katana ya pak ya Ini tempat apa nih Anji bisa dibuka semua dong Pintu rumahnya Oke Bagus ini game sih Ini open world lagi Bagus coy Ini kayaknya tempat pedang nih Kayaknya Kayaknya Enggak juga Tempat apa ini anjir Dimana gue beli pedang gitu kan Terus Kota gede tapi gak ada tempat Buat jual beli pedang anjir Apa gue yang kelewatan Coba Oh ini kali nih Ini kali Oh enggak juga Ini rumah juga ya Gimana gue beli pedang ya pak Dimana tempat saya beli pedang ya pak Ini kah Enggak ini tempat tadi kan Itu tempat tadi Ya Ini by the way Lari aja pake stamina coy Sedikit susah nih ya Kalo lari pake stamina ya Ini by the way Komplitinnya gimana coba Oh gitu Komplitinnya masih dipencet Imagine Gak otomatis ya Ini ada barrel juga Barrel buat apa Gue gak tau temen-temen Alright Karena gue gak bisa ngeliat Terigo sama sekali Ya Ini gue gak tau Gue ini Demon Gak demon gak sih Manusia sih gue sih Kayaknya manusia Tapi gue gak tau Breating gue apa ya Apa mungkin disini harus belajar Gak kayak di Slayer Anlist ya Kalo di Slayer Anlist kan Kalian harus nge-dapet tuh Tinggal nge-spin Nah ini gue gak tau nih Oke ini Ini gue yakin pasti ada kota lain sih Ini gue yakin pasti ada kota lain Jadi Ya nanti aja deh temen-temen ya Oke Itu aja untuk Demon Block Temen-temen lumayan bagus menurut gue Dan gue pasti akan mainin ini Pasti akan mainin temen-temen ya Antara Demon Fall Lalu oh ada satu lagi Project Slayer Yang katanya mirip-mirip juga Sama si game ini Sama game yang si Siapa namanya tau tadi Yang Slayer Anlist Game yang Pencuri itu ya Oke temen-temen Ini Customize-nya kayak gini ya Di Demon Block ya Dan by the way Gak ada kayak di Slayer Anlist Gak ada gue ini Human Atau Demon Atau Breathing style gue apa Gitu gak ada ya Yang artinya kayaknya Breathing style kalian harus belajar Di dalam game ya Jadi gak pake Cara gampang kayak Slayer Anlist Cuman langsung nge-spin Langsung dapet gitu ya Ya Lebih bagus ya Lebih bagus kayak gitu sih Cuman untuk race Gue gak tau gimana cara Cara uninya ya Apa sih Cara Cara nge-spinnya Cara nge-spin race gimana gitu ya Apa emang belum ada Race Demon disini Baru race cuman manusia doang Mungkin temen-temen ya Oke Sekarang kita liat ke Slayer Anlist dulu oke Oke temen-temen ya Ini dia untuk Slayer Anlist Dan seperti yang kalian liat disini Udah ada race segala macem ya Demon dan Demon Art Swamp Temen-temen beda banget Sampai yang tadi sih Oke Iya jadi Ya seperti yang gue bilang tadi ya Ada bedanya sedikit Ada sih Ada ya Cuman gak gede-gede banget gitu Kan ini mata Sanemi kan anjir Kok ada mata Sanemi disini Apa gue salah ya Yaudah lah ya Oke kita coba aja back Kita liat dulu ke dalam temen-temen Combatnya kayak gimana Tadi kan kita belum coba combat kan Kita coba combatnya temen-temen ya Oke ya ini Ini bener-bener sama purchase banget sih temen-temen Kalian bisa liat ya NPCnya bahkan sama purchase gitu kan Melambai-lambaikan tangan juga ya Terus buka pintunya sama purchase Sama purchase semuanya Pak imagine Kita coba combatnya temen-temen Cuman bedanya disini Lari itu gak W Gak W dua kali Lari disini shift ya Jadi sedikit berbeda gitu kan Kita coba lawan boss Lawan ini ya NPCnya Sama-sama susah pak Sama-sama susah Dan ini bener-bener Purchase banget Purchase Pakai banget guys Pakai banget gitu kan Jadi ya Dan gue langsung mati kayaknya Gue akan mati Oke Oke gue langsung mati Ya kalian bisa nilai sendiri temen-temen Lebih bagus yang mana ya Kalau menurut gue sih Jelas lebih bagus demon blocks Cuman Ada beberapa aspek disini Yang disini lumayan bagus ya Terutama ini Ini dia udah kebuka gitu kan Terinya udah kebuka Di demon block belum Atau mungkin karena gue tadi nge-lag Gak sih harusnya ya Cuman disini udah kebuka gitu kan Ini bahkan gue bisa Buka kayaknya Gimana bukanya ya Oh belum bisa kayaknya Oke Unit 5 Oh oke Unit 5 start point Oke Can unlock Ini kenapa lagi can unlock Ya udah lah ya Ya Yang bener cuma itu doang sih Disini friend gak bisa gitu kan Tapi di demon block udah bisa Lalu status sama purchase pak Ya Tulis di komen Di bawah temen-temen Gimana menurut kalian Mana game yang layak Untuk dimainin temen-temen ya Si game yang katanya Mencuri aset Sama nge-scam ini Walaupun gue gak tau Scamnya di bagian mana Sama satu lagi Si demon block Yang udah jelas banget Itu original pasti ya Karena dia rip indra gitu kan Reputasinya gede gitu Rip indra tuh reputasinya gede pak Dia tuh yang ngebikin block shoot gitu kan Jadi kalo misalkan dia Ternyata dia yang Apa mencuri aset Wah Ancur udah itu game Semua segala macem Block shoot abis ya Medi GPO juga ya Karena GPO juga dia terlibat gitu kan Makanya nih grafiknya miripat Kayak GPO si demon block Kenapa? Karena ya emang Satu produksi sebenernya sih Masih Poyuu juga gitu Poyuu dajul gitu ya Oke Ya itu dia untuk video kita kali ini Temen-temen Like jika kalian suka Dislike kalo kalian gak suka Saat-saat jalan mau Gak usah suatu jawaban Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Ciao Terima kasih telah menonton!